Intro Ya, Pak Mirsa masih diada Pak Berita, masih membahas seputar edukasi di China. Pak Mirsa, kalau tadi kami hadirkan top-top universiti dalam bidang teknologi, begitu di kawasan Peifang, di kawasan utara belahan China sekarang. Nah, sekarang ini ada dua universiti top juga di sini yang kami hadirkan dalam ada Pak Berita. Betul Pak Sawi, di sini ada dari mana saja Pak? Pertama dari Si Anjotong, Liverpool University, ini ada Profesor Davis, kemudian ada Wang Bing, Direktur dari International Student, dari Ningpo University of Technology. Jadi kedua universitas ini punya keunikan. Kalau yang tadi itu adalah universitas pemerintah, kalau ini memberikan gelar yang satu dari Inggris, dan satunya lagi dari China, jadi dua double degree di Si Anjotong, Liverpool University. Sedangkan dari Ningpo University Technology, selain punya program bahasa Mandarin, punya program foundation pengantar Inggris, juga dia punya program yang bisa memberikan bachelor accounting dari Amerika, atau dari Delaware State University. Jadi seluruh programnya menggunakan pengantar Inggris, dan mungkin bisa di-explorer lebih jauh. Ok, ya. Profesor Davis, could you tell me about your university? It's very interesting when China University have joined with another country, University, right? Yeah. SJTLU, or Xi Anjotong, Liverpool University, is probably one of a very unique university, in that it's only relatively new. It commenced operations in 2006, and it's a collaboration between one of the top universities in China, Xi Anjotong University, and one of the top universities in the United Kingdom, Liverpool University. It also has a number of other unique features, all the teaching, all the assessment, is all done in English, for both the undergraduate and the postgraduate programs. And students, when they actually graduate, get two degrees. They get a Chinese language degree, and they get a degree from the United Kingdom, from the University of Liverpool. Ok, ya, Pak Bersa, ini menarik sekali, Pak Bersa, ya. Anda menjalankan satu tingkatan pendidikan begitu, tapi Anda juga akan mendapatkan double degree, ya. Dua sertifikat langsung dari dua negara, China dan juga Liverpool. Ini salah satu universitas yang sangat terkenal di United Kingdom. Ok. So, tell us about the major in your university. Ok. Being a relatively young university, we're still developing a number of programs, but we do have architecture, architecture, the built environment, the sciences, engineering, and probably the largest school or faculty is the business school, which I'm a part of. And the business school has the largest number of students, around about a third of the students, actually at Xiong Xatong Liverpool, actually are in the business school. We're also been further developing more programs into the health and education area, and more programs as well at the postgraduate level. If you go back around about two years, we had one or two postgraduate programs or master's programs. We're now have approximately 10, and we're still further developing those in the sciences, engineering, and in the business area. Ok. Ya, Pak Merzai. ini pemiliki keunikan khusus, begitu ya, mulai dari bisnis, arsitektur, begitu ya, engineering juga. Anda. Anda bisa belajar di Xi'an, Xiautong Liverpool University. So, tell us, Xi'an is a very, you know, have a very interesting, have a beautiful place also, right? Have a good environment. Oh, yes. Yeah. Where we're located in Suzhou is actually very close to Shanghai. We're about half an hour by far straight from Shanghai. But it's also a, I suppose we could call it a water city or a canal city, because we have a number of water towns in the near vicinity. And it's a very attractive environment, very little pollution. Yes. We have a large number of industries, of course, as well. in that area. Oke, ya Pak Musa, Xi'an sendiri ini memang dekat sekali dengan Suzhou, begitu, dan ini dekat sekali dengan Shanghai. Kalau bicara mengenai Shanghai ya, Pak Sam, ini menjadi salah satu pusat bisnisnya di China. Jadi memang lengkap sekali kalau misalnya Anda belajar bisnis sambil Anda mengenal dan juga merasakan environment bisnis dari kota Shanghai sendiri. Oke, tapi saya mungkin mau tanya juga di sini dari Ningpu University of Technology. So, tell us about about your university. Okay, our university is located in Ningpu. Ningpu, ya. It's near, near to Shanghai. Yeah, yeah. About two hours from Shanghai to Ningpu by train. And it's famous for the economic and port. Yes, I know. Bereng port is very important is very important over the China. And I think it's similar with the Jakira is the temperature, the weather. Okay. And seafood. Yes. So, it's very, it's suitable for students from Indonesia to study there. Okay. And about our university, we're famous as the engineering majors like the civil engineering majors, mechanical engineers, and also accounting is a major since the university set up. Okay. Iya. Jadi, kalau di Ningpu sendiri ini ada mechanical kemudian juga engineering dan dua tempat ini memiliki keistimewaan juga ya. Kalau bicara mengenai kota Shanghai sendiri, kalau Anda yang pernah ke Shanghai sendiri, bicara mengenai temperaturnya juga ini enak-enak begitu ya. Pastinya mungkin sedikit bisa jelasin. Iya, Shanghai sebenarnya. Kan kadang-kadang kendala cuaca ini juga menjadi masalah juga ya. Shanghai sebenarnya itu ada di termasuk di dalam selatan juga Tuananfang ya orang bilangnya. Walaupun demikian ya memang ada cuaca dingin juga. tapi mungkin tidak terlalu sedingin kalau kita di sebelah utara. Dan tadi disebutkan si Anjotong Liverpool University itu lokasinya di Sucho sedangkan di Ningpo University Technology lokasinya di Ningpo. Ningpo. Jadi, yang terutama di si Anjotong Liverpool University jadi mereka dapat kelar Inggris tanpa harus ke Inggris. Itu sebenarnya uniknya di situ. Otomatis biaya bisa dihemat kemudian juga bahasanya bisa bahasa Mandarin juga. walaupun pengantarannya Inggris tapi karena di China pendulian juga dapat pelajaran bahasa Mandarin terutama di tahun pertama. Di tahun kedua mungkin mereka bisa belajar kursus dan sebagainya di luar sehingga dia bisa dapat dua bahasa sekaligus. Oke, ya bicara mengenai kalau kualitas memang banyak sekali universitas yang memiliki kualitas yang sangat baik di China tapi tentunya kompetitif dari harga juga. Oke, bisa beritahu tentang harga 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 iya, baru saja masih di ada Pak Brita masih membahas mengenai pendidikan di China. Ini makin seru Pak Brita kalau tadi sudah membahas mengenai cuaca, kemudian juga lingkungan, kampus, kemudian apa saja yang Anda perlukan saat Anda ingin belajar sekolah di China. Nah, masalah biaya ini juga biasanya menjadi perhitungan yang paling utama ya Pak Seb ya. Oke, Prof. Davis, could you tell us about the tuition to study in Chiautong, Xi and Chiautong Liverpool University? For the undergraduate level I assume? For the undergraduate fees we're looking at 80,000 RMB a year for the students which are probably more than competitive compared to the United States, Australia, and the United Kingdom. but one of the major advantages of course is that the living costs are substantially cheaper. It is a safe environment for students of course but the food costs, the accommodation is substantially cheaper than if you were living in any of the Western countries. So effectively you are getting a Western degree at a cheaper cost than if you would go to many of the other countries. Yes, very interesting. Pak Brisa, jadi Anda bisa mendapatkan tadi degrinya dari United Kingdom tapi living cost-nya sendiri ini living cost di China yang kita tahu ini sangat kompetitif sekali begitu ya. Tapi juga kualitasnya kualitas dari United Kingdom. Kita coba angkat telepon dulu harus selamat malam. Halo selamat malam. Iya dengan siapa di mana? Johnny di Tangerang. Johnny Tangerang silakan. Saya mau tanya dengan Wang Pinter, Pak. Mr. Wang? Mr. Wang Ping. Wang Ping. Ha ha. Boleh, boleh? Oh, ni hao. Mr. Ni hao. Ma mau tanya ada ba-tafunggu tidak tahu untuk sama di China. Ok. Jadi, Terima kasih. 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 dan 17 kita di hotel tunjungan mulai dari jam 12 siang sampai jam 6 sore jadi kalau Anda tidak ada kesempatan Jakarta di kota lain kami berharap bisa hadir di pameran ini untuk bisa melihat langsung berapa banyak perguruan-perguruan tinggi yang nanti akan bisa menunjukkan pendidikan mana yang tepat dan kemudian yang menarik lagi saya juga lupa ini beberapa penawaran beasiswa atau beberapa penawaran yang menarik misalkan ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan gratis asrama, beberapa perguruan tinggi yang memberikan beasiswa langsung, ataupun ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan belajar mandarin dan termasuk asramanya juga gratis oke, jadi kalau penasaran langsung datang aja lah terima kasih hadir di Adapak Berita thank you so much, success for you ya maksudnya terima kasih Anda terus bersama kami di Adapak Berita dan kemana-mana Pak Bersa program lainnya dan jaga informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda tetap bersama kami di JAK TV saya Adam Lubius, selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati